Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, dan sesuatu warah kudus, perlambungan dosa, kebangkitan rada, dari rumah terahami. Salve sahabat katolik ukrain, pada tanggal 1 September 2023, Paus Franciscus akhirnya tiba di negara Mongolia. Kedatangan Paus Franciscus di Mongolia ini menjadi kunjungan apostolik bersejarah, karena Paus Franciscus menjadi paus pertama dalam sejarah yang mengunjungi negara Mongolia. Luar biasa ya! Sahabat katolik ukrain, inilah upacara kenegaraan Mongolia menyambut Paus Franciscus. Kudus! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bahkan beribu tahun yang lalu Namun umat katolik Mongolia Baru terbentuk sejak tahun 1992 Kala itu Hanya terdapat 4 orang katolik saja Di negara Mongolia Memasuki tahun 2000an Jumlah umat katolik Mongolia Bertumbuh pesat berkali-kali lipat Dari 4 orang saja Kini menjadi 1450 jiwa umat Pada tahun 2023 Berkat karya para misionaris katolik Yang sebagian besar berasal dari Italia dan Korea Selatan Semakin banyak penduduk asli Mongolia Yang terpanggil Lalu meminta dibaptis menjadi katolik Walau tetap merupakan Kawanan domba kecil yang hanya mencakup 0,1% dari penduduk Namun pertumbuhan umat katolik Mongolia Tergolong pesat Karena dari hanya 4 orang saja Menjadi ribuan umat Hanya dalam 30 tahun terakhir Pada tahun 2016 Mongolia akhirnya memiliki Imam katolik pertama Asli keturunan Mongolia Yang ditabiskan Imam tersebut ialah Pastor Yosef N.K. Ba'atar Keren ya Sahabat katolik ukrain Mongolia sendiri memiliki Wilayah yang luas Yaitu 1,6 juta kilometer persegi Akan tetapi negara ini Hanya dihuni oleh 3,4 juta jiwa Penduduk Sehingga membuatnya menjadi Salah satu negara dengan Rata-rata kepadatan Penduduk terendah di dunia Atau hanya 2 jiwa Per kilometer persegi Ya bisa dikatakan Begitu sepi Walau sepi Namun keindahan alam Dan budaya negara ini Begitu luar biasa Sahabat katolik ukrain Mari kita doakan Semoga kunjungan apostolik Bapak suci kita Paus Franciscus ini Dapat membawa perubahan Bagi negara Mongolia Mempererat hubungan Antara tata suci Vatikan dengan Mongolia Serta membawa semangat baru Bagi perkembangan gereja katolik Di Mongolia Di masa depan Katoliko memang keren Gereja yang mampu Beradaptasi di segala suku Dan bangsa Salve Salve sahabat katoliko keren Mari berziarah bersama kami Ketanah suci Yerusalem Dan merayakan Natal Di Bethlehem Holy Global Tour Berkolaborasi bersama Channel Youtube Katoliko keren Mengadakan ziarah Natal 2023 Dan mengunjungi Israel, Palestina Dan Yordania Serta Mesir Untuk pendaftaran Segera bisa hubungi WA 0823-9535-4851 Karena kuota terbatas Hanya 30 orang saja Yuk segera daftarkan diri kalian ya Terima kasih Dan sampai ketemu Dalam ziarah Natal 2023 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton